Hai, saya Taro Lai. Jumpa lagi dalam sesi whiteboarding kali ini. Kali ini saya akan berbicara mengenai bagaimana menjebatkanin antara tim security dan tim development dalam konteks application security. Application security bukan melulu mengenai menemukan suatu celah keamanan. Jadi bukan hanya melulu scan lalu ditemukan suatu vulnerability. Scan-nya itu baik dengan dynamic application security testing atau DAS, ataupun dengan static application security testing atau SAS, di mana kita melakukan checking terhadap source code. Intinya bukan hanya melulu ketemu, nih ada vulnerability lalu selesai. Tetapi application security dalam suatu framework-nya juga perlu dipikirkan dan tidak kalah pentingnya itu adalah masalah fixing-nya. Nah, tim security yang bertugas menemukan vulnerability-nya. Sementara tim development yang bertugas akan melakukan fixing-nya, terutama dari sisi code dan sebagainya. Meskipun tidak melulu dari sisi tim development, karena ada beberapa aspek application security juga berkontribusi juga dalam application security itu adalah tim infrastructure. Misalnya setting dari sisi firewall-nya, WAV-nya, juga dari sisi keamanan, hardening dari sisi operating system-nya, dan sebagainya. Jadi, ada dua kubu sebetulnya dalam konteks application security framework ini. Satunya adalah dari sisi tim security, sedangkan satunya lagi adalah tim development. Nah, antara tim security dan tim development ini, seperti kita ketahuin dalam suatu organisasi, adalah dua silo yang memang secara nature berbeda. Tetapi dalam konteks application security, dua divisi ini harus bekerjasama dengan sangat erat. Nah, menjembatan ini antara tim security dan tim development bukanlah pekerjaan yang mudah. Karena banyak sekali perbedaan-perbedaan, terutama perbedaan culture, dari dua tim ini. Karena tim development biasanya fokus terhadap funksionalitas, jadi bagaimana suatu application search itu bisa berfungsi, fitur-fiturnya, dan sebagainya sesuai dengan desain. Sedangkan tim security lebih fokus kepada risk-nya, risiko dari keamanannya. Dan banyak sekali dalam linggo bahasanya juga memang berbeda. Kalau tim security bilang itu adalah vulnerability, kalau di tim development itu bilangnya bugs, dan sebagainya. Jadi ada dua perbedaan. Jadi memang dari dua kubu ini ada perbedaan bahasa, perbedaan terminologi, perbedaan goals-nya. Jadi goals-nya kalau dari tim development itu lebih fokus kepada bagaimana aplikasi itu berfungsi dengan baik. Sedangkan dari sisi security, itu adalah bagaimana suatu aplikasi itu berfungsi dengan aman. Jadi ada faktor risk-nya. Nah, dua tim ini perlu kerjasama yang erat, dan dua-duanya juga harus mengerti, dan dua-duanya harus menurunkan egonya. Jadi harus bekerjasama dengan yang baik, dan dua-duanya harus belajar. Jadi artinya tim security juga harus belajar dengan budayanya dari sisi tim developer, dan tim developer juga harus belajar dari sisi tim security. Bagaimana kita menjembataninya dari dua hal ini? Jadi pertama-tama adalah kita harus menyatukan dari sisi common goals. Jadi harus ada suatu edukasi dari aplikasi itu bukan hanya dari sisi berfungsi dengan baik saja, tetapi juga harus aman digunakan. Amannya itu dari sisi aman, dari sisi data integrity-nya, confidentiality-nya, dan juga availability-nya. Dalam hal ini, availability adalah tanggung jawab dari sisi tim infrastructure. Tapi kalau dari sisi integrity dan confidentiality, itu juga ada faktor banyak tanggung jawab dari sisi tim development. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan pertama kali itu juga adalah security training. Jadi tim development perlu diberikan suatu wawasan. Bagaimana aspek security dalam suatu aplikasi. Dalam konteks ini, misalnya ada suatu training dari sisi tim security untuk tim development, how to do a good coding. Bagaimana terjadinya suatu paling simple itu misalnya contohnya dalam talktime OWASP. Misalnya pertama itu adalah injections. Bisa dari tim security-nya itu memberikan suatu knowledge transfer, apa itu command injections, apa itu SQL injections. Jadi macam-macam dari sisi coding dan injections itu. Dari sisi dalam hal ini contohnya top 10 OWASP. Jadi perlu ada suatu security training knowledge terhadap tim development. Sepanjutnya juga tim security juga perlu belajar dari proses development, SDLC-nya. Bagaimana perkembangan yang sekarang ini tim development membangun suatu aplikasi bukan lagi secara monolitik yang rigid. Tetapi sekarang sudah mulai aplikasi modern itu bentuknya micro services. Banyak hal-hal yang bukan satu aplikasi yang rigid tetapi sudah mulai kecil-kecil yang sangat tergantung antara satu services yang lain. Dan itu juga membawa konsekuensi koordinasi yang sangat besar juga dalam satu aplikasi. Nah, tim security juga perlu belajar hal-hal seperti itu. Paling nggak perlu ngerti dari sisi language, Java itu seperti apa, belum lagi kalau kita ngomong sekarang ada aplikasi yang mobile application dan sebagainya. Dan sudah mulai banyak. Tetapi bukan artinya tim security harus belajar dari sisi coding, tetapi juga harus mengerti programming processnya seperti apa. Jadi, ada suatu titik temu, mid the halfway, antara tim security dengan juga tim development. Jadi, masalah application security itu bukan meluruh dari sisi tim security-nya menemukan, nih, ini ada vulnerability, berat dilempar ke tim development, selesai. Karena konteksnya application security bukan cuma menemukan suatu vulnerability, tetapi juga ada aspek fixing-nya. Nah, dalam proses aspek fixing-nya itu juga perlu titik temu antara tim development dengan tim security. Dalam hal kedua itu adalah suatu, karena kita ngomongnya ini suatu kolaborasi, jadi seperti, karena development dan operations dalam hal ini security lebih banyak jatuhnya di kubu operations, meskipun seharusnya si security itu di tengah-tengah, ya. Jadi, ada def set off-nya, tetapi sebetulnya ngomong def set off-nya, itu dalam kenyataannya lebih banyak, set-nya itu lebih berat kepada ops-nya, dibanding kepada security-nya. Padahal security harusnya di tengah antara development dan operations. Karena development, operations pun masih isunya juga language-nya lumayan berbeda, karena orang operations lebih ke arah performance. Sedangkan dari development itu lebih ke arah functionality. Nah, security itu di tengahnya itu dari sisi faktor risk-nya. Jadi, workflow dari suatu def off itu, jadi security harus masuk dan bukan menambah beban dari sisi workflow antara development dan operations. Karena kalau hanya menambah beban itu, akan jatuhnya akan membuat security menjadi stopper dari sisi proses, dari sisi def off-nya itu. Jadi, harus ada jalan tengahnya, security itu bukan menjadi stopper, tetapi lebih ke proses yang memperkuatnya dari sisi keamanannya itu. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi itu, pada saat komunikasi dengan team development, language-nya juga harus sama. Kita ngomong dari sisi vulnerability-nya, mereka cuma melihatnya dari sisi bugs-nya dan sebagainya. Karena menurut, kadang-kadang perbedaan komunikasi ini akan membuat prioritas dari pekerjaannya. Karena tidak bisa terlalu ngotot juga dari sisi team security maupun dari sisi team development-nya. Karena team development punya tengah waktu untuk mengerjakan sesuatu yang berdasarkan dari sisi funksionality-nya, si security juga punya tengah waktu untuk dari sisi isu-isu risk-nya, resikonya. Jadi, perlu suatu persamaan bahasanya juga di situ. Tentu saja, untuk menjabatannya di situ tidak bisa terpisah. Jadi, harus dengan proses def off-nya itu terutama dengan agile development. Jadi, perlu ada suatu tools yang di tengah yang melakukan orchestration antara development, operations, dan tentunya sekarang adalah di tengah-tengah yang mulai bergabung lagi dari sisi team security-nya. Tentu saja juga kita harus menyatukan dari sisi tools-tools yang ada. Tools-tools yang ada sekarang ini juga harus terintegrasikan. Kalau dari def off-nya, saya yakin juga sudah banyak applications, ataupun tools-tools yang melakukan integrasi antara developer dan operations-nya, dengan agile dan sebagainya. Banyak sekali. Nah, yang menjadi masalah sekarang pada saat security masuk, banyak sekali tools-tools yang dilakukan dari sisi security itu tidak bisa terintegrasikan dengan proses def off-nya ini. Sehingga menjadi apapun yang dilakukan inisiatif dari sisi security itu menjadi stopper. Oleh karena itu, tools apapun yang dipilih nanti itu juga perlu lakukan integrasi maupun juga automations-nya. Jadi, bukan suatu sistem yang terpisah tersendiri yang tidak bisa terintegrasi. Jangan sampai team security hanya menggunakan tools yang melakukan scanning, dash, dan sebagainya, sesudah itu terpisah dari suatu sistem dan juga tidak bisa terintegrasi. Jadi, banyak tools yang bisa terintegrasi misalnya dari sisi security-nya itu menggunakan contohnya, juga menggunakan JIRA dan sebagainya, bahwa ini ada isu-isu dari sisi functionality, security, dan sebagainya. Itu tools yang banyak yang bisa melakukan integrasi dalam satu-satuan. Jadi, bukan suatu silo yang terpisah, isu-isu tentang development sendiri, isu-isu tentang security sendiri. Jadi, ada tools yang bisa menggabungkan semua isu-isu itu menjadi satu-satuan. Dan juga tentunya juga automations. Contohnya, kita bisa menggunakan Jenkins ataupun banyak tools di luar sana yang bisa melakukan automations. proses-proses di mana suatu code, kalau sudah mau dengan proses CICD-nya itu mau masuk ke pipeline sebelum di-release, di-publish, dan sebagainya, bisa dilakukan automation untuk melakukan dash-nya, atau pada saat code-nya itu mau di-store ke atas, itu juga sudah melakukan proses dari sisi static application security testing-nya. Jadi, baik dari sisi source code-nya, sudah disisir dulu apakah ada vulnerability-nya yang masih ada di situ. Dan vulnerability yang sudah ada itu juga dikoordinasikan dengan aspek isu-isu apa saja yang seperti ada diintegrasikan menggunakan contohnya seperti Jira. Demikian sesi saya kali ini mengenai bagaimana menjembatanin antara tim security dengan tim developer. Terima kasih sebelumnya dengan saya, Tarolai.